Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Puji syukur kehadirat Allah SWT Atas segera karunia setelah limpahan rahmatnya kepada kita semua Salawat dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad Semoga kita kelah menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya Allahumma amin Sahabat TV jika lima sada yang dirahmati oleh Allah Jika Anda melihat Pemandangan yang sejuk dan indah Hijau Serta air yang gemercik dengan cernihnya Lokasi ini adalah Sendang Senjoyo Yang berada di tepi kota Salatiga Jawa Tengah Tempat yang begitu indah ini memiliki sejarah yang sangat luar biasa Inilah Petilasan Sultan Haji Widjoyo Atau yang lebih dikenal dengan Joko Tinggir alias Mas Karepet Di tempat yang indah dan elok ini tidak pernah sepi oleh pengunjung Baik pengunjung untuk berwisata Atau pengunjung yang ingin melakukan Ritual-ritual khusus Seperti contoh Adalah Ritual penyucian diri Atau orang Jawa bilang Ruatan Membersihkan energi negatif yang ada pada diri kita Baik itu Sulit dalam usaha Ataupun dalam jodoh Namun sebelum kita memberitahukan tata cara Dan apa yang dibaca dalam ritual ruat ini Sedikit kami akan mengisahkan Tentang sejarah tempat ini Tempat ini adalah Petilasan Mas Karepet Atau Joko Tinggir alias Sultan Haji Widjoyo Lalu siapakah beliau sebenarnya Demikian kisahnya Jaga Tinggir memiliki nama kecil Raden Mas Karepet Ia adalah anak Ki Ageng Pengking Keturunan Raja Majapahit Yang menjadi tuan tanah di wilayah Pengking Dekat Boyolali, Jawa Tengah Ayah Mas Karepet disebut Meninggal karena tak patuh pada Sultan Demak Kala itu Pengking berkali-kali diminta datang untuk menghadap ke ibu kota Ki Pengking Yang dalam kondisi sakit Didesak oleh Sunan Kudus Untuk segera datang ke Demak Saat Sunan Kudus pulang Ki Ageng Pengking ditemukan tak bernyawa oleh istrinya di ruang tidur Setelah ayah dan ibunya meninggal Mas Karepet diasuh Ni Ageng Tinggir Yang tinggal di desa Tinggir Yang berada di gerereng gunung Dekat Salatiga Kemudian ia pun diculuki Joko Tinggir Yang berarti Pemuda dari desa Tinggir Mas Karepet kemar bertapa Dan guru pertamanya adalah Kanjeng Sunan Kalijaga Joko Tinggir juga belajar kepada Ki Ageng Seloh Dan dipersaudarakan dengan ketiga cucu Yaitu Ki Juru Martani Ki Ageng Pamanahan Dan Ki Panjawi Walau pihak Demak bertanggung jawab Atas kematian ayahnya Joko Tinggir tetap ingin mengabdi ke ibu kota Demak Sultan Trenggono pun simpati ke Joko Tinggir Dan mengangkat sebagai kepala prajurit Demak Dengan pangkat lurah wira tamtama Ia bertugas menyeleksi penerimaan prajurit baru Suatu hari Ada pelamar yang datang bernama Radung Awuk Yang sombong dan suka pamer Joko Tinggir pun menguji kesakian Dan akhirnya Radung Awuk pun tewas Akibat kejadian tersebut Joko Tinggir dipecat dan diusir dari Demak Pemuda Pemberani itu kemudian memutuskan mengembara Untuk memperdalam ilmu beradirinya Ia juga menimba ilmu dari saudara seperguruan sang ayah Yang bernama Ki Ageng Banyu Biru Yang tinggal di Sukoharjo Oleh sang guru Joko Tinggir diberi ilmu ajian lembu sekilan Yang bisa melindungi tubuhnya dari serangan musuh Dalam batas satu jengkal jari Ia pun berencana mengambil lagi kedudukannya Suatu hari Saat Sultan Tregono berwisata di pegunungan Joko Tinggir melepaskan seekor kerbau Yang mengamuk Karena sudah diberikan ramuan Oleh guru beliau Yaitu Ki Ageng Banyu Biru Kerbau itu pun mengamuk dan menyerang pesanggerahan sang sultan Tak ada satupun prajurit yang mampu menghentikannya Joko Tinggir pun tampil menjinakan kerbau dengan kekuatannya Terima kasih telah menonton Atas jasanya sang sultan menjodohkan Joko Tinggir dengan anaknya Putri Mas Cempakan Atas jasanya sang sultan menjodohkan Joko Tinggir dengan anaknya Putri Mas Cempakan Dia melantik Joko Tinggir sebagai adipati pajang Pajang pun menjadi basis keislaman baru di tanah Jawa Sesuai dengan kaedah yang didapatkan dari para guru Salah satunya Kanjeng Sunan kali Joko Demikian tadi sembegal cerita tentang Mas Karebet alias Joko Tinggir alias Sultan Hati Bicoyo Yang mana kita tahu beliau juga adalah penyebar agama Islam Maka tidak heran Di saat ada orang membuat sair lagu Yang menyinggung nama beliau dengan sair yang kurang pantas Banyak tokoh agama dan ulama yang menentang Karena beliau adalah termasuk tokoh Islam Tanah Jawa Sekarang kita kembali ke pembahasan awal Yaitu tentang mandi ruatan Atau membersihkan sengkolo Atau energi negatif yang ada pada tubuh manusia Baik itu energi negatif tentang usaha Jodoh dan lain sebagainya Tentunya semua kembali atas izin Allah SWT Berbagai macam cara para peziarah Melakukan ritual mandi Di Sendang Cenjoyo ini Dengan tata cara mereka sendiri-sendiri Di sini kami akan menunjukkan Atau sedikit menyampaikan Tata cara yang pernah kami lakukan Bagi orang yang ingin melakukan mandi ruat di sini Sebaiknya bertepatan dengan hari lahirnya Atau orang Jawa bilang weton Waktu tidak terbatas Baik itu malam, pagi, siang, atau sore hari Sebelum Anda masuk ke dalam kolam Sendang Cenjoyo Ada bacaan khusus yang harus Anda baca Salah satunya Seperti berikut ini Bisa sahabat simak baik-baik Niat ingsun Niat ingsun Ngedusi badan hayun Manggih toyo robani Dus lali Dus mani Badan adus rindusi Podo badan Roh adus tindusi Podo ruh Sukmo adus tindusi Podo sukmo Diat urib tankeno Kawaworan Urib sa ceruning kerso Inksun atus banyu Saking kodratullah Biru jobo Suci ceruning badan robani Allahu sa kerso Allahu alaihi wasalam Kemudian Sahabat bisa langsung Mandi Di kolam Sendang Cenjoyo Yang berdekatan Dengan petilasan Joko Tingkil Alias Sultan Hadiri Joyo Adapun semua ritual ini Tidak lain adalah Memohon kepada Sang Pecipta Untuk membuka aura diri kita Membersihkan badan-badan kita Dari energi negatif Semuanya Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala Ini adalah salah satu ikhtiar Secara batin Dan tentunya Setiap pelaku spiritual Harus berikhtiar juga Secara dohil Berusaha setara nyata Usaha dan doa Berjalan dengan seimbang Sahabat DPJ Kalimasada Apa yang kami sampaikan tadi Dapat sahabat jalani Kapanpun Dan tentunya Waktu yang tepat Sesuai dengan Kelahiran sahabat semua Terima kasih Atas perhatiannya Mohon maaf Atas segala kekurangan Kusikum Walafsibitakwallah Walafumingkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!